Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busit terbaru ini adalah mod bus Lora Agung atau Putri Lora Agung dengan menggunakan bodi Avanti H8X dan untuk bodinya sendiri ini sekelas bodi MHD atau Avanti H8 dengan spek bagasi yang sangat tingginya dengan bodi Avanti H8 atau MHD dan untuk livernya ini saya dapatkan dari grup dan bagi teman-teman yang menginginkan mod ini silahkan hubungi link yang ada di bawahnya dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan mereview untuk mod ini untuk penampakannya seperti ini ini keren banget ya menggunakan spion gajahnya ini spion mahal untuk spionnya dan untuk wipernya disini menggunakan dua wiper tidak seperti bodi MHD yang dibuat single glass tetapi ini dibuat seperti bodi jetbus HD atau bodi di sekelas hektik dan terlihat disini untuk perlampuannya sudah normal ya karena seperti yang kita tahu dari mod ASX FM itu untuk perlampuannya pasti sudah normal ya tidak ada bug atau minim sekali bug kalau ada bug mungkin pas rilis itu langsung di benerin ya itu salah satu keunggulan dari mod dari ASX FM dan untuk penampakan dari belakangnya seperti ini tentunya sudah normal sekali ya dan kita cek untuk bagian interior dan untuk interiornya mantep ya untuk spionnya ini saya suka banget karena untuk spionnya ini tidak terlalu terlalu bunter atau membulat gitu ya tetapi ini pas banget untuk di atasnya kotak dan dibawahnya itu agak melengkungnya di bagian bawah itu dan ini tanpa spion kecil di bagian samping ini sudah kelihatan banget ya untuk angle dari sampingnya mantap pokoknya dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian animasi untuk bagian animasi yang pertama sepertinya itu seperti biasa ya untuk pintu itu kaca bagian driver dan juga untuk bagian kernak ya itu bisa dibuka dan juga untuk animasinya adalah air suspensi bisa diturunkan seperti biasa ya di sini untuk suspensinya bisa turun mantap ya dan juga untuk Avanti H8 ini lampunya itu nggak berubah ya untuk alisnya jadi untuk lampu shennya aman dan untuk animasi kedua adalah bagian bagasinya ini belum tembus ya karena menggunakan mesin Hino RK8 dan untuk animasi ketiga adalah bagian kap mesin tentunya sudah dilengkapi dengan tiga dimensi ya yang sangat keren banget Oke untuk animasinya kurang lebih seperti itu kita cek untuk perjalanannya kita akan berkeliling di map Jakarta karena bus ini mungkin cocok sekali ya di air area seputaran Jakarta atau Cirobon ya mungkin saya juga kurang paham dan terlihat disana ada semacam itu ya untuk pelindung cahaya matahari ya biasanya itu digunakan untuk sober-sober biar tidak silau dan untuk kecepatannya juga standar ya tidak seperti moto-moto dongungnya yang suka kenceng-kencan ini pas banget untuk suspensinya juga mantap pokoknya kalian wajib coba ya sekian video yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya Fabri Jepitan channel salam busit mania